Negara ini adalah negara yang sangat kaya raya, baik dari asli buminya, lautnya, dan budayanya luar biasa. Tetapi kenyataannya, masyarakatnya itu miskin-miskin, melarang-melarang. Maka, ekonomi syariah, ekonomi yang saling menguntungkan, ekonomi yang tidak memberatkan, ini ditawarkan sebagai solusi kepada ekonomi Indonesia. Siap. Kat, mau danya, Kat. Ya, Kat. Kalau, kalau... Kat, kita bisa. Ya, Pak. Maaf, Pak. Waktunya sudah sampai, giduk ini mau dipakai. Ya, Pak. Baiklah, anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dijuk saja, ya. Ya, Pak. Anak-anak, sekali lagi, Ustaz mohon maaf. Tak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk kalian. Ya, Pak. Kalau kita terus-terusan kayak gini, kita tidak akan maksimal. Madrasa ini tidak layak. Ya, kita tidak punya pilihan lain. Madrasa ini hanya satu-satunya madrasa yang terdekat dari kita. Ya, terus, mau gimana lagi? Mau sumbangan bangun madrasa? Wah, mau bayarin faksa saja. Saya sering telat, kok. Bukan hanya kamu. Saya, Hadi, Biski, Fakih, dan teman-teman yang lain sama seperti itu. Asalkan kamu tahu, saya dari dulu tidak pernah dikasih uang jajan. Dan sepatu saja saya sisa dari MTS. Bagaimana kalau kita belajar mandiri saja? Mandiri gimana maksudnya? Kerja sambil sekolah. Kan setidaknya kita tidak perlu minta uang jajan ke orang tua. Hitung-hitung bisa buat pembangunan serana dan prasarana madrasa. Caranya? Kita bagi tugas saja. Kan di sini teman-teman pada punya ayam di rumahnya, kan? Iya. Saya memiliki banyak lahan kosong. Agus bisa menangkap ikan di sungai. Terus mau digunakan? Di mana? Semakat? Semakat. Kamu mau ke mana? Masih mau laporan, Gustab. Mau laporan, Gustab? Oh. Honor guru-nya sudah dibayar? Tidak bisa, Ustaz. Kenapa? Dana bos tidak cukup. Terus infak santri tidak memenuhi target. Jadi honor guru itu baru bisa dibayar. Kalau honor mereka kita potong. Kan saya sudah bilang ke kamu. Siswa yang hebat itu, Kalau gurunya hebat. Madrasah bermartabat itu, Kalau guru-gurunya tidak melarat. Tapi mau gimana lagi, Ustaz? Kita tidak punya dana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Kamu pulang duluan. Loh? Sekarang masih jam 10. Loh kok mau pulang? Soalnya istri saya mau lahiran. Sedangkan tidak bisa lahir formal. Harus dioperasi, Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Dusnya ini ada di rumah. Api mungkin masih ada. Untuk komunikasi dengan kemenang. Api ini kamu jual. Terus, honor-honornya cepat dibayarkan. Dan di rumah sakit, bisa dianterkan. Apa, dapat. Dapat, dapat, dapat. Lepas sini, tinggal ini. Ini, ini. Dapat juga lagi. Lepas, lepas. 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 Lepas, lepas. ayo ada apa ayo masuk-masuk abu sudah tua jam sekolah lengkap lele ayo masuk masuk ini bagian saya sekarang ayo ayo masuk oh sari terima kasih ayo masuk ke sekolah ya kita tunggu di sekolah ya terima kasih ya Assalamualaikum 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 semangka pada apa? ada tugas dari guru bukan tugas dari guru Ustaz ngapain ada lele segala ini kami disini bersepakat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana madrasah dengan cara menanam bibit semangka dan pertenakan ayam dan pertenakan lele Ustaz suruh jaga ini semua oh bukan Ustaz disini yang bertanggung jawab terhadap semangka yang menanam bibitnya itu saya pribadi Ustaz karena saya memiliki banyak lahan dan yang bertanggung jawab terhadap lele itu Agus Ustaz dan untuk pertenakan ayam itu Adakmal Ustaz dan insya Allah besok kami juga akan membuat kerajinan sandal tahan air Pak Man siap mengajari kami dan juga kami telah membuat akun jual beli untuk menjual produk-produk masyarakat sekitar seperti camilan khas rengginang petis dan kurupuk tete dan hasil dari itu semua kami sumbangkan ke sekolah sudah bisa jual ya gimana harganya enak sekarang sudah tiga tahun mereka disini mereka kami didik mereka kami gemeleng mereka kami bina dari generasi mereka lahirlah program pemberdayaan ekonomi siswa dan ekonomi madrasa saya berharap semoga program ini terus berlanjut terutama kepada siswa baru yang akan masuk ke sini sehingga jika madrasa sudah mandiri dalam ekonomi tidak akan tergantung kepada bantuan-bantuan terutama kepada bantuan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang terakhir kami kembalikan mereka kepada bapak semoga ilmu dan keterampilan yang mereka miliki bisa bermanfaat setidaknya sesuai dengan firman Allah jagalah dirimu dan keluargamu dari api selamat menikmati